Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya kali ini saya akan memberikan tips membeli Sony Xperia XZ1 dan sekaligus mereview keunggulan-keunggulan dari hape ini Sony Xperia XZ1 adalah salah satu hape flagship yang tahun 2017 lalu harganya mencapai 10 jutaan ya pada saat lancingnya tapi sekarang sih setelah kurang lebih 3 tahunan harganya sekernya juga sudah mulai terjangkau ya 1,3 jutaan sampai 1,7 juta lah oke nah selanjutnya kita akan memberikan tips membeli Sony Xperia ini oke yang pertama saya mau kasih tips adalah mesti sabar membeli Sony XZ1 ini gampang-gampang susah banyak yang jual di online marketplace atau toko-toko hape second kenapa gampang-gampang susah? karena meskipun banyak yang jual namun mencari barang yang mulus like new dan semua berfungsi dengan normal dan unitnya juga bisa digunakan di SIM card Indonesia ini yang memerlukan waktu dan kesabaran mencarinya karena jangan salah teman-teman kalau sekarang kita impor langsung dari luar handphone ini agak repot karena belum bisa dipakai kartu kita oke nah juga kadang-kadang kita juga lihat ada yang mulus nih di iklannya ditawarkan mulus like new fungsi normal harganya gak masuk akal terlalu mahal lah ada juga yang mulus like new harganya oke tapi ada fungsi yang gak jalan atau malfunction seperti NFC yang gak jalan atau udah gak water resist lagi ya banyak lah yang kurang baik mungkin bodinya juga gak mulus gitu ya nah ini juga ada yang fungsinya 100% harganya normal oke tapi unitnya parah layarnya retak lah minus ini minus itu ya jangan juga lah teman-teman nah tip yang kedua adalah bisa mencari iklannya di toko-toko yang sudah terpercaya juga kayak di Bukalapak Sobi Tokopedia atau makanya Facebook juga boleh dan pastikan nih secara teliti membaca unit yang diiklankan sampai tuntas apakah iklannya juga sudah sesuai dengan kriteria yang kita mau beli kalau belum lewat iklannya cari lagi yang benar-benar sesuai dengan yang kita mau dan hati-hati juga nih banyak juga mereka yang menulis iklannya unit 100% normal minus pemakaian wajar reset pemakaian aja atau kata-kata sinitnya pengalaman saya itu biasanya pas ketemuan itu barangnya udah gak begitu mulus malah banyak baret banyak minus lah jadi lebih baik cari yang iklannya juga udah menawarkan light new gitu atau 99% atau 98% mungkin pada saat ketemu yang gak jauh-jauh amat ya nah itu yang paling penting cari iklannya sesuai dan unitnya pun yang 100% dengan normal nah yang ketiga nih kalau teman-teman sudah pasti dengan satu iklan yang terpilih atau satu unit yang terpilih dari satu seller pastikan juga ke seller itu bahwa kalau memang barangnya tidak sesuai pada saat COD atau barangnya sudah dikirim dan keterima ke tangan kita kalau via online bisa diretur nanti atau lebih enak sih COD ya kalau COD kan bisa langsung lihat unitnya tes gak cocok gak sesuai dengan iklan ya gak usah jadi tapi pastikan lagi sebelum COD atau sebelum barang dikirimkan kalau via online yang ketiga pada saat kita COD pastikan cek unit dengan teliti dengan teliti satu nih yang pertama nih ya yang pertama cek pastikan unitnya mulus sesuai iklannya lihat dari depan layarnya lihat juga samping samping-sampingnya lihat juga sampingnya samping atas bawah oke pastikan juga unitnya tidak ada dent tidak ada scratch tidak ada letak di layarnya seperti yang saya punya ini ya ini saya juga beli second ya tapi memang benar-benar barangnya bisa saya bilang sih ini ya 99% ya no minus oke yang kedua pastikan fungsinya 100% normal gimana nih caranya untuk mengecek fungsinya 100% normal antara lain pertama nih pastikan sinyalnya bisa 4G karena kalau handphone seperti ini kan ini barang dari luar ya tidak berada di Indonesia pastikan nih kalau sekarang kan banyak juga orang yang jual ternyata pas dipakai tidak bisa 4G kita nah itu juga masih di cek seperti contohnya yang saya ini kan ini saya sudah pasangin kartu saya akan matikan wifi-nya ada 4G-nya ya ini berarti saya pakai kartu dan sudah ada 4G-nya ini berarti bisa dipakai di Indonesia oke pastikan lagi sinyalnya juga bagus ya teman-teman ini sinyal bagus kedua wifi-nya juga pastikan wifi-nya juga berfungsi dengan baik ini saya tes ring dengan handphone saya yang satunya lagi untuk ngecek juga mungkin teman-teman bisa bawa handphone satunya buat ngecek apa namanya apakah wifi-nya study hotspot berfungsi yang baik atau tidak oke yang ketiga adalah handphone Sony Xperia XZ1 ini sudah memiliki menu khusus jadi teman-teman bisa cek semua fungsinya dengan cara yaitu kita akan ketik bintang pagar bintang pagar 73 78 4 2 3 bintang pagar eh pagar bintang pagar bintang oke langsung muncul seperti ini nih teman-teman ya ada service menu ini teman-teman akan lihat service menu seperti ini nah nah disini nih bisa munculnya seperti ini kita pencet yang service test oke disini ada keyboard switch touch display ada speaker dan semuanya ada lengkap kita akan coba dengan keyboard dan switch ini fungsinya apa tombol-tombolnya nih kayak tombol volume up volume down ini nah semua berfungsi dengan baik pokoknya semua tombol teman-teman cek berfungsi dengan baik kita tunggu sampai 8 detik kembali ke menu sebelumnya oke sekarang touch-nya apakah touch-nya berfungsi dengan baik kita dengan coba yang pertama dengan free driving test kita lihat dari pinggir ya teman-teman biasanya ini kalau ada yang gak beres di LCD-nya ini gak akan bisa lancar seperti ini ada dead visual atau apa oke ini normal kita tes juga untuk draw grid test-nya nah ini lihat teman-teman set kita cek ya apakah ada dead visual-nya ada yang mati gak touch screen-nya oke normal semua teman-teman bisa lihat oke semua oke normal ya teman-teman selanjutnya kita tes red nah disini kita tes apa ada yang mati oke ini semua normal oke normal semua ya teman-teman kita berbalik ke yang green green teman-teman bisa lihat ya sepertinya ribet tapi enggak teman-teman karena kan kita pengen unit yang kita pakai nanti juga berfungsi dengan normal ya teman-teman yang blue-nya juga sama kita tes ya teman-teman harus sabar oke normal juga nah kita kembali ke yang sekarang display-nya oke ini warna putihnya tidak ada black spot oke abu-abunya normal hitamnya juga normal merahnya normal izonya normal birunya normal oke semua warna normal ya tidak ada black spot tidak ada white spot oke selanjutnya vibratornya juga start test tuh getarnya kencang sekali teman-teman ini kalau teman-teman pegang ini getarnya kencang sekali oke kita tes untuk yang main kamera dan film kamera kita bisa cek dari sini tapi kita juga tes langsung dan kita coba video dan kameranya nanti ya teman-teman ya sekarang bluetooth-nya oke nama bluetooth oke oke dia cari tapi saya udah coba juga bluetooth-nya yang baik nanti dia akan ketemu dengan dengan device yang memang dikonekkan dengan peralatan ini oke lihat ada bluetooth-device ya dengan redmi ya dia kontak dengan redmi oke npc-nya udah oke yang lain udah oke dan paling penting adalah ini teman-teman bisa cek semua nah ini pressure test ini membutuhkan anti air atau tidaknya masuk ke pressure test ini pressure sensor ini teman-teman tekan kalau ditekan naik pressure-nya angkanya naik di setiap duit angkanya naik ini berarti masih anti-resist apa namanya water resist oke teman-teman yang tidak boleh kita lewatkan adalah cek juga baterainya ya teman-teman disini bisa ketahuan nanti jangan sampai kita dapat handphone orangnya bilang bagus-bagus nanti baterainya drop nah ini ada battery hold test cek aja ya teman-teman oke ada aktual baterainya ini kesehatan baterainya dan ini good no need to replace it jadi memang masih bagus dan tidak perlu dilipat jadi ini kondisinya bagus dan sudah terbukti saya pakai handphone ini sangat normal bahkan karena saya juga bukan orang yang terlalu suka gaming jadi sekali-sekali aja main game main game terus whatsapp dan lain-lain social media juga nyata youtube ini bisa awet seharian aman jadi untuk tesnya seperti itu yang lain-lainnya teman-teman bisa cek sendiri ini masih banyak oke teman-teman itu tadi tesnya setelah hati-hati teman-teman bisa bisa setelah sendiri nanti teman-teman bisa cek lagi lebih teliti lagi saya sudah memberi caranya oke teman-teman selanjutnya kita tes dari gamenya baik PUBG maupun mobil lain berfungsi dengan baik atau tidak smooth atau tidak dapat grafik yang bagus atau tidak oke teman-teman kita lanjut game PUBG ini oke kita akan masuk settingnya oke grafiknya dapat apa nih wah grafiknya sudah dapat high HD HD dan Ultra oke kita akan coba mainkan ya wah memang layarnya juga keren banget sih ini untuk handphone yang sudah lewat 3 tahun tapi grafiknya masih enak dilihat oke masih smooth masih lantai coba kan kita mainkan ya jadi biar tau sendiri jadi benar-benar layak gak sih handphone ini oke kita akan coba aduh kayaknya asik banget nih kan smoothnya hampir gak ada lag sama sekali ya oke smooth sekali oke oke teman-teman bisa lihat kan teman-teman bisa lihat dipakainya juga enak smooth dan tampilan grafiknya juga oke banget sih jadi saya pikir ini worth it sekali untuk dipakai game PUBG ya bayangin aja teman-teman handphone ini kan harganya hanya 1 jutaan tapi bisa main game seperti ini kan juga udah oke lah oke teman-teman nah selanjutnya kita akan coba mainkan game yang lain yang sudah terkenal banget yaitu Mobile Legends tapi ini memang banyak keluhan di Android Pi ini katanya ada bugsnya kayaknya loadingnya agak lama tapi kita akan coba bener gak sih ini loadingnya lama seperti yang banyak dibicarakan sama rekan-rekan yang lain atau malah smooth banget nih kita akan coba oke lihat nih teman-teman bisa lihat kan grafiknya juga oke kita akan coba setting-setting nih kita akan coba mainkan game ini tapi sampai sejauh ini sih gak ada masalah ya semua baik-baik aja normal-normal aja nah kebanyakan sih kata memang lamanya pas disini nih Sony ini nih karena ini ada bugs katanya tapi kita akan coba lah teman-teman lihat ini selama apa sih loading disininya oke teman-teman bisa lihat juga tapi kalau menurut saya sih segini sih normal ya walaupun mungkin saya kurang tahu kalau di iPhone 6s bisa lebih cepat loadingnya tapi kita lihat lah apa ini masih normal loadingnya ini kalau dilihat sih oke teman-teman kalau dilihat nih memang yang Sony ini ada urutan akhir ya dari ini ada berapa player sih ini ada 10 player ya ada 10 player Sony memang yang terakhir nih teman-teman ya semoga nanti ada update-an yang terbaru lah biar loadingnya ini lebih cepat oke teman-teman kita lihat ini resulnya tinggi tapi memang belum bisa ultra sih jadi ini baru sampai mentok di hike aja oke kita akan mulai oke saya perhatikan sih lancar di pakaiannya ya gak ada masalah ya tuh cepat semua lancar ya game ini masih oke ini dipakai mobil aja hanya mungkin tadi loadingnya agak menurutkan waktu tapi juga wajarlah masih terhitung wajarnya oke teman-teman jadi segitu aja teman-teman untuk gamenya baik PUBG maupun pakai mobil legend semua normal hanya di mobil legend sih memang gak dapat ultra ya cuma dapat hike oke nah segitu aja teman-teman kita lanjut ke review yang lainnya tentang foto dan videonya oke jadi kita coba dengan full HD di XZ1 saya berjalan kaki ya kita lihat ini di kawasan ini di kawasan beragak kita langsung ke tempat yang gelapnya oke oke ini yang 4K ini yang 4K ya teman-teman kita akan cek hasil dari yang 4K nya oke oke ini kita coba kamera video depannya ini pengganti kita jalan ya oke teman-teman bisa lihat sendiri bahwa hasil dari rekaman videonya cukup stabil dan ini juga untuk low speed nya juga keren banget nah ini hasil foto-fotonya ini outdoor juga lumayan keren teman-teman bisa lihat detailnya ini juga lihat gelap terangnya terasa sekali masih cukup tajam ini juga bagus dynamic lens nya masih kerasa ya teman-teman antara langit dan bangunan ini juga sama detailnya juga masih dapat hasilnya masih keren ini dalam ruangan juga masih oke walaupun cahayanya minim ini foto arsitekturnya juga lumayan bagus oke teman-teman bisa lihat hasil dari foto-foto Sony Xperia X jadwal ini bagus semua bahkan pada saat kita coba pemotitan malam pun masih cukup tajam bayangin pemotitan malam itu susah tapi masih bagus oke teman-teman mungkin itu aja bisa saya share kalau suka dengan video ini silahkan like subscribe dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax